Pengecara Brigadir J Kamarudin Simanjuntak dikabarkan ingin mengadopsi anak Balita Ferdisambo dan Putri Cendrawati yang saat ini terjerat kasus pembunuhan berencana. Ia kemudian menyampaikan alasannya ingin mengadopsi sang anak. Hal ini karena Kamarudin ingin kepastian hukumnya terpenuhi. Tak hanya itu Kamarudin bahkan siap menyekolahkan sang anak hingga menjadi dokter. Diketahui Ferdisambo dan sang istri Putri Cendrawati menjadi tersangka kasus pembunuhan berencana terhadap Brigadir J. Mereka meninggalkan tiga anak yang masih kecil bahkan ada yang masih Balita. KPAI menyebut negara harus melindungi anak Ferdisambo dan Putri. Anak-anak tersebut tak boleh dilibatkan dalam kasus orang tuanya. Menurut Kamarudin tak semestinya anak menjadi korban perbuatan orang tuanya. Sehingga perlu ada perlindungan terhadap anak Ferdisambo dan Putri. Alasan Kamarudin ingin mengadopsi anak Ferdisambo dan Putri adalah agar keadilan hukum terpenuhi. Kamarudin menyebut anak-anak tak seharusnya menjadi penghalang untuk tercapainya kepastian dan keadilan hukum. Ia kemudian meminta anak-anak tidak dijadikan alasan dan menjadi penghalang hukum diberlakukan secara tegas. Diketahui saat ini sudah ada lima tersangka dalam kasus ini. Yakni Baradae, Brigadir RR, KM, Ferdisambo dan terbaru Putri Candrawati. Ferdisambo menjadi dalang dibalik pembunuhan Brigadir J, bahkan juga menyusun skenario tembak-menembak. Diduga masih akan ada lagi yang menjadi tersangka lantaran banyaknya oknum yang ikut terlibat dalam pusaran kasus ini. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!